Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Soigo tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Akbar Ahmadiyah. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pejah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.